Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sementara korban memiliki ciri-ciri menggunakan baju batik berwarna biru dan tato bergambar kupu-kupu di dadah kiri. Hingga kini, polisi masih menyelidiki dan belum menemukan pelaku yang membuang mayat wanita tersebut. Pastinya ada penemuan mayat dari kelengkerempuan, itu identitas sebelum dikenali, sementara masih diperlakukan penyelidikan menungguan jahil pisau dari dokter. Terkait dengan informasi yang tersebar di medsos, kemudian tangan, terikat, kemudian mulut dilatih, itu betul kemana? Itu nanti hasil penyelidikan lanjutkan. Betul, siap. Sementara itu, jenazah telah dievakuasi oleh BPBD Berau, dan kepolisian Polres Berau ke RSUD, dokter Abdul Rifai Tanjung Redep, untuk Divisum. Terima kasih telah menonton!